Intro Diterjang banjir bandang pada Jumat 19 April 2024 di Nihari, kawasan permukiman warga, perkantoran, dan sekolah di kecepatan wujungan Kabupaten Renggalek, Jawa Timur, Pengrakpuranda. Bahkan salah satu sekolah harus meliburkan aktivitas kegiatan belajar-mengajar hingga 21 April mendatang. Sesuai datanya diimpun Pus Dalofs BPPD Kabupaten Renggalek, benjana banjir dan tanah langsung menerjang delapan kecepatan di Renggalek. Di antaranya kecepatan Renggalek, Pogalet, Kampak, Karangan, Kunjungan, Watulimo, Bendungan, dan Panggul. Dampak terparah terjadi di kecepatan wujungan. Salah satu lokasi di wujungan yang terdampak parah adalah Madrasah Alia atau MA Nurul Ulum. Seluruh ruang kelas dan kantor yang berada di lantai satu sempat terendam banjir hingga ketinggian satu setiap. Bendahara Madrasah Alia atau MA Nurul Ulum kecepatan wujungan Mansur Arim mengatakan, banjir yang menerjang sekolahnya terjadi sejak pukul 1.30 dini hari. Keliman banjir pertama kali datang dari arah tiur, yaitu dari arah Sungai Kali Tengah. Korang arus banjir terlalu besar akhirnya menjemulkan tembok yang ada di sebelah parkiran sekolah. Akibatnya seluruh ruangan di lantai satu terendam dengan ketinggian hingga 1 setengah meter. Sekitar jam setengah dua. Kemudian itu kan pertama kali datang dari arah timur, dari arah Sungai Kali Tengah. Kemudian karena depan air itu terlalu besar, terlalu tinggi, akhirnya menjemulkan tembok yang di sebelah parkiran itu. Kemudian di sini yang mungkin sekitar 1 meter itu menjadi 1 setengah meter. Jadi semuanya fasilitas itu terendam banjir. Ya untuk kerusakan parah sekali memang tahun ini berbanding dengan tahun 2023 kemarin November itu. Tapi ya pas untuk kejadiannya malam Jumat seperti ini. Untuk hari ini kami masih meliburkan karena kondisi seperti ini insya Allah nanti aktif pada hari Senin, tanggal 22. Pukul 2 itu sudah surut sebenarnya. Cepat sekali. Memang besarnya itu karena jebelnya tembok ke sebelah timur. Kemudian ketika semuanya sudah airnya terbawa ke sini, langsung ke sungai. Mansur menambahkan akibat banjir bangunan tembok sekolah roboh dan seluruh ruangan di lantai satu porak-poranda. Sementara itu sejumlah buku dan fasilitas sekolah juga rusak. Sehingga kegiatan belajar-mengajar di Matriasa Ahliah Nurul Ulu diniburkan hingga 21 April mendatang. Kejadian banjir dan dampak kerusakan yang terjadi kali ini dinilai lebih parah dibandingkan kejadian banjir pada tahun 2023 lalu. Mansur juga mohon doa agar jejeran MA Nurul Ulu bisa segera menangani dampak banjir banan ini. Sehingga kegiatan belajar-mengajar bisa kembali pulih seperti biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.